Seseorang ketika sudah menerima ruf dari Allah tadi berupa Quran wahyu itu dan sudah jadi nur dalam dirinya, jadi petunjuk buat dirinya, ini kan membiasi. Jadinya kan menyatu ya. Kalau bahasa luar barangkali melebur wahyu itu dalam dirinya. Kemudian pasti teraplikasi, terejawantah dalam kehidupannya. Yang dikatakan Quran, sejatinya Quran itu ya dalam diri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu bersama kami Muhtalifun Alwar. Pada video kali ini, kembali bersama Bang Budi, kita ngobrol-ngobrol tentang biasa berkaitan dengan Ruh dan lain sebagainya. Untuk itu, langsung saja kita bersama Bang Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau disapa, siapa dulu Bang. Dikatakan tadi ada yang mau disapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semualah kalau kita siapa ya kepada kaum muslimin dan muslimat. Yang hari ini siapapun yang senantiasalah ya memantengi channel Metalikun Alwar ini. Dalam kajian-kajian yang kami sampaikan. Kemudian yang terkhusus tentu kepada satu di antara atau salah seorang sahabat lah kemarin dari negeri Singapura ya. Bapak Putra Sam. Jadi beliau secara khusus kemarin menelepon saya itu ya. Biar telepon kami bincang-bincang. Dan ternyata singkulan saya, beliau ini memiliki ilmu yang cukup tinggi sebenarnya. Cukup mendalam memahami Islam itu sendiri. Sempet ngobrol? Sempet ngobrol, sebet ngobrol dengan beliau. Baru sekali ngobrol sih memang, tapi saya pikir beliau termasuk orang-orang yang mendalami Islam kemudian gemar juga berdakwah. Tetap continue berdakwah di kalangan beliau lah di sana di Singapura ya. Jadi terima kasih atas support yang beliau belikan kepada saya secara pribadi gitu ya. Jadi saya berharap juga beliau ini dalam kondisi sehat dan berharap juga beliau menonton ini video yang kita sampaikan. Terus nonton video telepon Alwan gitu ya. Berarti salah satu penonton yang ngikuti materinya, ngikuti konten-konten kita. Terus apa ya, konfirmasi atau ngobrol lah tentang konten-konten kita yang kita sampaikan di video ini gitu lah ya. Betul. Dari Singapura tadi bang? Iya, iya. Yang dari Indonesia, khususnya Medan gitu, boleh lah ya? Ya boleh aja. Kalau mau ngopi-ngopi boleh bang ya? Kemarin kan saya lihat itu banyak juga yang minta nomor telepon saya, nomor WA dan seterusnya gitu. Ya silahkan aja kalau mau dibagi nanti tim dari... Boleh, boleh. Hanya saja nanti mohon maaf nanti bila mana kadang-kadang gak nyambung kita mungkin ya. Artinya gak nyambung itu barangkali gak terangkap saya atau dalam lagi sibuk, ada kegiatan. Oke boleh nanti siapa yang mau ngopi, ngobrol perkara iman, membongudi, konfirmasi materi yang ada di video atau apa ya silahkan aja. Kita gak menutup itu ya bang ya, kita buka aja gitu. Karena memang kita niatnya bagus untuk berdakwah kan gitu kan, menyampaikan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah solusi gitu. Oke, lanjut bang. Ada yang mau kutanya nih, tentang gak jauh-jauh dari ruh sih. Kalau memang kemarin kan ada bahasa bang gini ya, Al-Quran itu adalah ruh gitu ya kan? Iya, betul. Terus ketika di dalam diri, itu dia bisa jadi apa namanya? Nur atau hidayah. Sehingga ketika kita bisa mengakuisisi itu, kita bisa menghidayahi. Gitu kan? Menghidayahi orang lain dengan itu ya. Jadi apa ya? Mungkin penjelasan lebih dalam lah tentang itu gitu. Kayaknya kalau secara apa ya? Secara pemahaman awam kayak Hakim nih kan? Belum terlalu ngeh. Gitu. Mungkin bisa lebih didudukkan memungkudu. Silahkanlah. Di surah Asuro kemarin ya, surah 42. Ya, benar. 52 ya. Bahwa kalau ditanya nanti bagaimana sih seseorang itu bisa memberi hidayah. Tentu contoh yang paling konkret yang bisa kita lihat adalah Rasulullah. Benar. Rasulullah itu adalah pengaplikasi daripada wahyu itu sendiri. Dan terbukti itu jadi nur buat dia. Dan dia juga bisa memberi petunjuk. Jadi barangkali yang gak ngeh kemarin Hakim itu saat saya mengatakan orang bisa, orang tersebut bisa menghidayahi orang lain. Memberi petunjuk juga kepada orang yang lain. Kan gitu kata hidayah kan belum kita terjemahkan. Pada saat saya ngomong itu kan. Andai kata kita buat seseorang yang sudah jadi ruh Quran itu dalam dirinya. Kemudian dia bisa jadi nur. Kemudian jadi petunjuk lagi buat dirinya. Itu bisa membias. Saya katakan kan gitu kan. Dan itu bisa kita gunakan untuk memberi petunjuk juga kepada orang lain. Ke sirotol mustaqim. Kan gitu kesimpulannya. Oh iya betul ke jalan yang lurus lah gitu. Nah syaratnya cuma pertama jadi abdi. Yang kedua tentu menyamakan suka dengan sukanya Allah. Kuncinya itu aja dia sebenarnya. Nah hari ini apa contoh konklinnya? Kalau gitu kita cek aja lah. Nanti kita ngobrol tanpa ayat ya. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu tadi. Ayat berapa bang langsung? Coba buka surah Al-An'am ya. Al-An'am surah 6 ya. Ayat 122. Oh surah 6. Ya betul. Ayat 122. 22. Baca bang ya. Ya. Apa sama orang yang dia sudah mati sebelumnya, kemudian kami menghidupkannya. Kemudian kami mengkreasi, menjaanak. Kemalian kan saya semoga mengkreasi, memproses untuknya nur. Kami beri dia nur dalam dirinya itu. Dan dengan jahaya, dengan nur tersebut, dia berjalan di tengah-tengah kerumunan manusia yang lain. Tadi kan pertanyaan dimulai, apakah sama gitu? Dengan orang-orang yang semisal, orang-orang yang sama di antaranya, yang mereka dalam kegelapan, dalam kondisi gelap. Mereka tidak bisa keluar dari kondisi julumat tersebut. Apa sama ini? Orang yang berada dalam satu kondisi, satu kondisi gelap ini, yang satu dia memiliki cahaya, yang lain tidak. Orang lain tidak. Sama. Pasti beda. Pasti beda. Nah kita jelasinlah dulu. Apa mengkana maitha? Apakah sama orang yang dia maitha itu maitha itu maitha, mati, maitha gitu. Apakah maksud Allah ini orang mati, memang mati, dalam kondisi mati memang, memang juga mati gitu. Kemudian dihidupkan dalam makna dia bisa jalan-jalan. Ingat bahwa Qur'an itu banyak tamsin. Nah maith di sini, maknanya orang yang hari ini, apa ya, kalau pernah baca Qur'an itu diistilahkan Allah manusia, mayat berjalan itu. Yang sesungguhnya dia hidup, hanya saja subtansinya nggak hidup gitu loh. Nah Allah sebut ini maith ini, orang-orang seperti ini, dengan cerita nur lagi gitu. Ya udah berjalan aja, suruh-suruh sendiri aja, kan banyak kita lihat. Nah orang-orang dalam kondisi ini disebut Allah dengan maith. Nah ini maksud kata maith ini. Jadi fa'ah yainahu, kemudian kami hidupkan dia. Ada sebuah proses, wajah al-nahu, kemudian kami kreasi. Kan proses lagi itu, lahu nuron. Nah ini nuron ini yang saya hubungkan dengan kajian kita kemarin. Ruh Qur'an, wahyu Qur'an, kan gitu kan, itu jadi nur buat dirinya. Awalnya siapa kita kemarin? Ya orang mati juga, hidup, tapi jalan aja kayak mayat yang hidup itu. Kayak zombie gitu, nggak ngerti apa-apa. Jalan nggak berdasarkan Qur'an, jalan nggak berdasarkan wajah, jalan nggak berdasarkan perintah Allah. Larangan Allah, waktabrak. Ngikut alur hidup manusia pada umumnya aja lah. Lahir, sekolah, kerja, mati, gitu aja lah kira-kira. Nah kemarin kita, yang kemarin saya katakan bahwa jadi abdilah pertama, kemudian ya menyamakan suka dengan sukanya Allah. Itu yang pasti, supaya ruh Qur'an itu jadi nur dalam diri kita. Kan itu kesimpulannya kemarin di 4252 kemarin. Nah, dimana pembuktiannya itu, di ayat ini juga ada, itu menggunakan kata wajah alna. Kata wajah alna itu diikut sertakannya kita, artinya ada peran kita di sana. Oh, bukan setelah Allah gitu ya. Kami, bahasa Allah itu biasanya wajah alna, maka kami akan proses. Makanya butuh proaktif dari kita itu. Allah pinginnya semua orang, kita semuanya manusia, makhluk itu mendapat hidayah. Sukanya Allah kan gitu, tapi ketika kita nggak proaktif ke sana, apa dapat hidayah kita itu? Nah, gitu dia. Oke, jadi sebuah pertanyaan yang sebenarnya seyoglianya menggugah kita ini. Nah, apa sama orang yang telah dihidupkan dari kematian sebelumnya, kemudian diproses orang tersebut dengan ruh Qur'an itu, dan akhirnya jadi nur buat dirinya, jadi cahaya diletakkan kepada kerumunan orang banyak. Dengan orang, kalau kita lanjutkan ayat itu. Perbandingan ya. Perbandingan. Dengan orang yang hidup dalam kegelapan gitu. Iya, zulumat ya. Tentu nggak sama kan? Nah, gitu dia. Jadi kalau kita lihat hari ini siapa orang-orang tersebut yang membuktikan? Itu tadi yang saya katakan, Rasulullah Muhammad udah bisa membuktikan itu. Udah bisa membuktikan itu. Kalau kita lihat di perasa kedua itu, kaman masaluhu fi zulumat, dalam kondisi gelap. Mereka tidak bisa keluar dari kondisi tersebut. Nah, perbedaannya di mana ini sebenarnya? Pada kondisi yang sama, dalam kondisi yang sama, situasi yang sama, saat gelap mulita, ini kita contohkan aja, kita dalam satu ruangan, dimatikan lampu, orang yang megang lampu, punya cahaya, sama nggak dengan orang yang nggak punya lampu? Beda lah. Beda. Kita gampang aja keluar dari kondisi itu, dari kondisi itu. Keluar ruangan itu. Kan gitu kan? Yang orang yang punya lampu, tabrak-tabrakkan lah, saling sikot, kiri kanan. Ada bedanya, Bang? Apa itu? Ada proaktif tadi. Kan gitu kan? Jadi orang yang dapat nur itu kan karena juga ada proaktif dia tadi. Mungkin dia berupaya untuk cari di mana lampu itu. Ada upaya, ada usaha dia lah. Dia tahu ini gelap nih nggak bisa terus-terusan gelap nih kan gitu kan. Proaktif dia cari, mungkin di kantongnya, sama yang satu lagi, kondisi gelap, oh yaudahlah mati lampu. Nah, itu dia. Paling nabrak, sana nabrak, sini kemudian. Gak bisa ngapa-ngapain, jalan pun aku, yaudahlah. Nah, itulah analogi satu yang tepat. Saat, makanya saat kita bisa memegang lampu, kan kita bisa menyinari yang lain, yang mau ikut dengan kita di belakang kita. Kalau keluar dari kondisi gelap itu, itulah yang saya katakan kemarin. Ketika nur itu udah jadi, hidayah itu udah jadi dari dalam dirinya, maka dia juga bisa memberi petunjuk buat yang lain. Nah, saat kita dalam kondisi yang goa kan, gelap, kita yang megang sinar ini. Ya, saat orang mau, kita kasih tahu, ini kan petunjuk buat dia, yuk ikuti aku lu. Kita keluar dari kondisi ini. Tapi bareng-bareng, keluar dengan nur tadi ya. Iya, nah itulah yang analogi yang tepat tadi, saya katakan. Sementara ada juga orang yang mungkin udah skeptis duluan, dia untuk, alah lampu gitu aja, ya kan. Belum gelap, bulita. Nah, hari ini itu yang gak disadari, itu kan contoh konkret, misalkan dalam apa ya, memang mati lampu benar-benar. Nah, hari ini sebenarnya dalam kehidupan kita, ini terjadi loh, Kim. Terjadi. Bagi orang-orang yang dia, ruh Quran itu udah hidup, wahyu itu udah hidup dalam dirinya, dia gampang aja keluar dari kondisi julumat gitu. Oh, berarti gini, Bang. Berarti kondisi julumat itu senantiasa bisa datang sama kita? Ya, bisa lah. Bukan pribadi saja, bahkan seluruh masyarakat hari ini kan kondisinya memang julumat. Maksudnya ada memimpin jolim, manusianya juga julumat, gelap bulita lah kita hidupnya ini. Maksudnya gini, dengan kehidupan yang terus berjalan, kan gitu kan, itu berpotensi kita untuk masuk terus ke gelapan lah bahasanya. Ya iyalah. Kondisi julumat lah ya. Ya, secara sosial horizontal kan kita berhadapan. Betul, betul. Kita kan masuk dalam lingkungan orang-orang di sekitar kita hari ini. Yang alhamdulillah kalau memang sekeliling kita hari ini orang-orang yang sudah mendapat nur memang. Nah, itu tadi. Betul, betul. Lantas kalau kita hidup dalam lingkungan yang kondisinya memang julumat orang-orangnya. Gak mau pula berupaya untuk keluar dari kondisi itu? Waduh. Berarti yang udah megang lah. Udah ada nur. Ketika dia dalam kondisi julumat itu, dia langsung bisa cepat. Sep, bisa. Oh, ini gak sewa maunya Allah nih. Ini Allah gak suka nih. Itulah yang membedakan sebenarnya. Makanya kesempatan, potensi yang diberi Allah kemarin, yang kita hanya bisa raih, dan kita bisa raih itu dengan menyamakan suka, dengan sukanya Allah, dan jadi abdi, udah raih. Ruh Quran itu, energi kalau kemarin kan. Energi penggerak hari ini, kehidupan kita ini. Nah, itu. Ini generaternya itu Quran yang menghidupkan. Makanya kita mudah aja kan dalam hari ini, barangkali hakim udah bisa merasakan kan, ketika dalam suasana, dalam sebuah lingkungan, yang kawan-kawan barangkali, nah ini kondisinya julumat kali. Minimal kita bisa mengidentifikasi. Iya kan gitu kan? Kan mudah aja kita keluar disitu. Nah, secara sejarah, Rasulullah kan ngalamin itu di kota Mankah. Yang kondisinya julumat, jahiliah, julumat ketika itu. Betul, betul. Ketika apa, Pak? Ketika beliau sudah gak tahan lagi, kan hijrah beliau itu. Iya. Awalnya disinari dulu beberapa orang kan, dengan wahyu itu kan. Yuk, yang mau ikut. Yang mau ikut. Yang mau terang, yang mau terang gitu kan. Iya. Setelah lebih banyak emailnya tetap berada disitu. Jawabannya di rasa berikutnya. Coba baca. Oh iya. Terakhir nih, Bang. Iya. Kazalika zuyina lilkafirin maka nuhyak malun. Demikianlah terasa indah. Wakadhalika zuyina. Zuyina itu indah. Dalam pandangan mereka. Betul, udah pernah kita bahas nih. Kan gitu zuyina kan? Lilkafirin. Disebut personifikasi tadi. Orang-orang tadi. Yang tidak dapat. Nur. Tidak bisa. Wahyu itu tidak bisa jadi nur dalam dirinya. Maka Allah sebut langsung personifikasinya. Kafirin. Makanu nyak malun. Apa yang mereka kerjakan gitu. Apa yang mereka amalkan. Jadi gini dia. Kalau konkretnya gini dia. Awalnya ini kan zuluman. Ini kondisi zuluman. Nah mereka enjoy-enjoy aja. Dengan apa yang mereka lakukan. Tidak terasa kalau itu kesulumatan. Justru itu menurut mereka indah-indah aja gitu. Enjoy-enjoy aja gitu. Padahal mereka dalam kondisi gelap. Nur pun tidak ada dalam dirinya gitu. Karena hidup tidak sesuai dengan seperti apa yang di Quran mau. Iya. Hidup tidak sesuai dengan apa. Allah mau. Tidak sama maunya dengan Allah. Hidup tidak sesuai dengan nur yang Allah berika. Ruh yang Allah berika. Gitu kan. Akhirnya ya sudah gitu. Dan enjoy-enjoy aja dengan zulumatnya tadi. Nah orang-orang seperti ini Allah ponis aja langsung kafirin. Jadi bukan kita yang nyebut kafir. Ya Allah langsungnya nyebut kafir. Berarti mayat berjalan itu kafir loh. Gitu ya kan. Ya Allah sebut. Iya ya. Ayatnya kan ngomong gitu berarti. Mayat berjalan yang dalam kondisi kesulumatan kegelapan itu. Iya kan. Yang dia rasa yang dilakukan itu indah-indah aja. Enak-enak aja. Betul. Penikmat dunia lah kita bilang kan. Tanpa sadar. Sadar gak sadar lah sebenarnya. Itu sebuah kejulumatan yang membuat dia kafir ternyata. Iya. Jadi kalau saya ingat. Saya balik lagi tadi kepada sahabat tadi yang dari Singapura tadi itu. Iya Pak Putra. Pak Putra Sam tadi itu. Bahwa beliau katakan sebenarnya Quran yang sebenarnya itu yang ada dalam diri. Benda harus saya katakan. Seorang ketika sudah menerima ruh dari Allah tadi berupa Quran wahyu itu. Dan sudah jadi nur dalam dirinya. Jadi petunjuk buat dirinya. Ini kan membiasin. Betul. Jadinya kan menyatu ya. Kalau bahasa luar barangkali melebur wahyu itu dalam dirinya. Kemudian pasti teraplikasi. Terejawantah dalam kehidupannya. Berdampak. Itu menurut beliau yang dikatakan Quran. Sejatinya Quran itu ya dalam diri itu. Kitab diri beliau. Menyistilahkannya gitu. Berarti istilah. Istilah yang beliau gunakan. Betul. Tetap diri itu seperti itu sebenarnya. Itu kan istilah substansial Bang. Iya kan. Sisi substansial. Makanya saya katakan beliau ini seorang yang ilmunya. Gak dalam ini. Kalau bahasa sederhananya. Bahasa awamnya itu kan. Kalau kita berkawan sama tukang minyak wangi. Kan gitu kan. Kecipratan wanginya gitu ya. Kan nak wanginya kita kan gitu. Kira-kira itulah. Nur yang hidup di dalam diri itu tadi. Bisa membias ke yang lain. Itulah mungkin analoginya kan gitu kan. Dampak positifnya terasa untuk orang-orang terdekat. Yang ada di dekat sama kita. Betul. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad. Ayat ini juga apa ya. Secara asbab menunjul kalau kita baca. Ini kan kisnya Umar. Sahabat Rasulullah kan. Nah bagaimana sosok Umar pada saat itu. Iya. Singapadang Pasir. Singapadang Pasir. Reman. Reman. Bergajul kalau bahasa anak medan sekarang. Mau pulih orang. Hobinya gulat. Angkat pedang. Kalau enggak mandi pakai arak dia. Enggak puas. Kan gitu kan. Tapi gitu. Dapat ruh. Berupa wahyu dari Allah itu tadi. Jadi cahaya dalam ringnya. Berubah kan. 180 derajat dia kan. Dia hidup di mana. Dia dalam kondisi julumat juga. Sekelilingnya. Tapi dia udah dapet. Ruh Quran itu tadi. Jadi cahaya dari dia. Makanya ketika diajak Rasul Hijrah. Ikut dia kan. Pakai pertimbangan dia langsung. Nah itu analogi yang tepat. Jadi orang-orang yang udah dapat itu bisa dia juga mengajak yang lain. Jadi inilah peran-peran da'i hari ini. Yang sudah adalah. Apa ya. Sudah. Membias lah. Ruh dalam dirinya. Nur dalam dirinya. Itu untuk ngajak orang-orang dalam kondisi kejelumatan. Ayo lah. Ikutlah. Kesama-sama gitu. Oke siap. Menjawab sih. Pertanyaan itu lebih. Dalam. Karena kan orang-orang awam kayak kami-kami ini kan perlu penjelasin lebih dalam. Gitu dia. Gak bisa cuman sekedar denger satu dua patah kata. Langsung nyimpul kan gak bisa. Ya kita pelan-pelan lah. Iya betul. Memang sahabat itu yang kemarin dari Singapura nyatakan. Kalau kenapa gak langsung aja gitu kan. Kita ini kan apa ya. Metode dakwah. Kalau kita hujam langsung dengan. Yang sifatnya sustansi barangkali orang ya. Ini ngomong ngopo. Kalau bahasa Jawanya kan. Orang gak nyambung gitu ya. Pelan-pelan. Ya betul-betul. Melayu dalam ya. Ngopi aja lah gitu. Ini baru dua kita angkat ruh. Dari sekian banyak di Quran itu ya. Dari 52. Insya Allah nanti kita angkat lagi ke depannya. Kalau memang diizinkan Allah kita. Boleh. Boleh bang. Kan gitu kan. Betul. Karena banyak juga respon. Ketika mengangkat ruh ini. Berarti banyak yang memang mau tahu apa sih ruh itu. Iya. Nah kan gitu. Oke. Udah lagi bang mungkin. Saya pikir cukup untuk videonya. Terima kasih itu bang Budi. Tuh penjelasannya ngobrolnya pada video kali ini. Sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi buat Ihwanul Ahwat yang nonton video ini. Yang punya pertanyaan. Monggo aja bang ya. Tanya ya kan di kolom komentar. Silahkan. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan. Kita jawab pertanyaan itu dengan. Mungkin dengan membuka kajian yang lain juga gitu bang ya. Begitu ya kan. Oke. Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Bin Nasri. Minallah fatung karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.